Yang menarik adalah Nabi Musa Nabi Musa ini Nabi Musa Waktu Nabi Isra, Nabi Lihat Nabi Musa lagi sholat dikuburnya Jadi orang-orang sholat itu dikubur itu ada yang baca Qur'an Wali-wali itu Begitu, ada yang lagi sholat termasuk Nabi Musa Jadi Nabi Musa itu dikubur lagi sholat Nabi Musa Tapi waktu Nabi naik ke langit ke enam ketemu lagi sama Nabi Musa Padahal tadi waktu Isra Nabi ketemu juga Nabi Musa di bumi Tapi waktu Nabi naik ke enam ada juga Nabi Musa Kok bisa Namanya arwah mutasorrifah Jadi ruh-ruhnya orang-orang sholat itu itu kalau sudah wafat itu bisa kesana kemari bisa keliling ruhnya orang sholat yang menarik yang menarik waktu Nabi Mi'raj itu Nabi Musa masih hidup apa sudah mati masih hidup apa sudah wafat baru wafat atau sudah lama lama doang apa lama banget lama banget jaraknya jauh jaraknya jauh nah ini yang udah wafat nih usul ama Nabi ditanya Nabi diwajibin apa sama Allah bilang sholat 50 kata Nabi Musa kebanyakan umatmu gak kuat kalau sebanyak itu singkatnya akhirnya berubah menjadi lima waktu ini perubahan dari 50 kali sehari semalam menjadi lima kali ini usulan orang mat orang mati orang hidup orang mati jadi orang mati usul sama orang hidup Nabi Musa itu udah mati kapan tahun itu usul sama Nabi maka kemudian itu sholat yang kita kerjakan ini lima kali sehari semalam ini kalau mau jujur berkat pertolongan orang yang sudah mati berkat pertolongan orang yang sudah mati jadi orang yang sudah mati itu bisa nolongin orang hidup gak ini yang bener orang muda mati itu bisa nolongin orang yang hidup gak bisa contohnya Nabi Musa udah mati kapan tahun itu nolongin nih kita kerjakan sehari semalam lima kali ini berkat pertolongan orang yang sudah mati mati jadi kalau orang soleh itu saudara biar udah wafat bisa nolongin bisa nolongin Quran bilang dalam ayat yang lain dalam ayat yang lain jangan anda jangan anda mengeluarkan pikiran jadi bukan statement pikiran di otak kita bahwa orang mati syahid itu mati jangan kata Quran orang mati syahid itu pangkatnya di bawah wali di bawah Nabi bila bila kepada orang mati syahid sahaja kita dilarang mengatamati apalagi kepada Nabi Nabi maka Nabi Musa alaihissalam biar sudah tidak ada sejak lama bisa nolongin inilah kenapa kemudian diajarkan dalam dunia Islam Ziyaratus Salihin Ziyarah kewali waliullah untuk apa karena orang sudah wafat itu kalau dekat sama Allah bisa nolongin kita itu buktinya Nabi Musa jadi orang berkata buat apa itu ziyarah kewali wali buat apa begitu orang sudah mati tidak bisa ngapa ngapain kalau yang kata begitu silahkan sholat 50 kali sebab 5 kali ini pertolongan orang mati sedara begitu setiap apa saja yang boleh bagi para Nabi maka boleh juga bagi para wali sebagai karomah maka Isra Mi'ar Raji ini adalah satu keistimewaan besar dari Allah buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam kalau Nabi-Nabi yang lain dongeng doang saudara dongeng bagaimana begini di surga itu enak orang paling miskin orang di surga punya tanah segede bumi berapa meter nih bumi itu orang paling miskin itu bisa dongeng dongeng doang dari Nabi Nabi itu kalau Nabi Muhammad karena waktu Isra Mi'araj itu masuk juga ke dalam surga jadi dongeng apa yang di surga itu emang sudah diinjek sama Nabi jadi dongeng itu sesuatu yang nyata buat Nabi tidak seperti Nabi Nabi yang lain ini hebatnya Isra Mi'araj satu hal yang sangat luar biasa yang terjadi pada pribadi Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasabi wassalam ini luar biasa luar biasa Isra Mi'araj ini dan Isra Mi'araj ini diantara hikmahnya ya solat ini solat yang lima waktu dan Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh solat ini bukan nunggang nungging doa bukan sebab apa dalam satu hadis dituliskan oleh gurunya pengarang daripada doa yang ngarang doa itu namanya Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir Al-Haddad beliau punya guru namanya Habib Muhammad Al-Habsi Habib Muhammad Al-Habsi punya kitab namanya Fathul Ilah di Fathul Ilah itu dijelaskan saat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Isra Mi'araj Nabi diperlihatkan neraka salah satu keistimewaannya Nabi diperlihatkan tentang neraka dan penghuni penghuninya artinya calon penghuninya jadi gambaran Isra Mi'araj ini namanya trailer iklan 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 begitu jadi belum belum ada begitu tapi gambarannya sudah ada kayak orang bikin film gambar dulu tapi lagi dibuat filmnya itu begitu maka kemudian waktu Nabi melihat neraka kata Nabi saya melihat penghuni neraka itu ternyata 90% lebih orang-orang miskin jadi penghuni neraka itu kata Nabi Fara'ah itu aku lihat mayoritas penghuni neraka itu orang-orang mis miskin ini ada yang miskin gak ahli neraka kata Nabi orang miskin itu ahli neraka lalu sahabat nanya itu miskin harta Nabi bukan kata Nabi gitu miskin harta maksudnya kata Nabi bukan miskin ilmu solat sambil garuk-garuk karena gak ngerti garuk-garuk tiga kali batal dia solat jadi banyak solat tapi garuk-garuk dan ini banyak jadi sehingga solat ini Nabi tekan sama kita kata Nabi solat lah anda seperti anda lihat aku solat jadi kudu solatnya mengikuti tuntunan anda boleh kita asal solat doang maka inilah diantara hikmah daripada Isra dan Mi'raj itu adalah kewajiban lima waktu ini harus benar-benar kita belajar tentang aturan aturan solat aturan solat maka dengan kita belajar fiqih itu namanya mengimplementasikan dari peristiwa yang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam yakni peristiwa Isra Isra Mi'raj tapi Isra Mi'raj ini ada awalannya Nabi itu berangkat dulu ke ta'if Nabi dihantam dengan berbagai macam hantaman ini sebagai salah satunya hiburan dari Allah buat Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam bisa ke langit ini banyak hikmah hikmah yang terjadi daripada peristiwa yang disebut Isra Isra Mi'raj Isra Mi'raj Ibu-ibu sekalian maka tadi itu dijelasin Nabi ketemu dengan orang yang nanam pohon nanam padi sekali tanam dipetik tumbuh lagi dipetik tumbuh lagi ini gambaran gambaran apa saja saking cerdasnya Rasulullah semuanya terekam terekam Mama Nabi dijelasin itu ayatnya tadi saya dengerin baca dan seterusnya tadi itu ada ibu-ibu baca kisah Isra Mi'raj ini adalah peristiwa peristiwa yang terjadi daripada Isra Mi'raj jadi sehingga Isra Mi'raj itu adalah peristiwa besar yang terjadi pada seorang hamba Allah yang besar dari perjalanan yang amat sangat jauh namun amat sangat singkat sesingkat-singkatnya inilah peristiwa Isra Mi'raj peristiwa Isra pendidikannya untuk Nabi salah satunya agar supaya Nabi tahu mana yang ikut Nabi yang benar mana yang tidak jadi cara Allah untuk mengetahui mana orang itu benar tidak maka diuji Nabi maka dengan peristiwa Isra Mi'raj itu pagi-pagi Nabi dongeng karena sebelum subuh Rasulullah nyampe Mekah pertama ketemu Abu Jahal Abu Jahal nanya ada berita apa Muhammad begitu kata Nabi saya habis Isra Mi'raj dari mana dan kemana dari Mekah ke Palestine ke Palestine iya terus pagi-pagi sudah ada di sini iya wah kacau ini kacau tapi Abu Jahal tidak menyatakan ketidakpercayaannya itu dia bilang Muhammad kalau kami kumpulin penduk Mekah kamu bakal dongengin enggak kata Nabi iya bakal saya dongengin begitu maka dipanggilin semuanya langsung di share di WA grup oleh Abu Jahal supaya pada kumpul semuanya maka kemudian enggak berapa lama lagi kumpul semua penduduk Mekah Abu Jahal nanya Muhammad dari mana saya habis Isra mengadakan perjalanan malam dari mana dari Mekah kemana ke Palestine kata Abu Jahal terus pagi-pagi sudah ada di sini iya kata Nabi maka orang yang ada di Mekah itu rame ada yang siul ada yang tepuk tangan ada yang nyorakin ngebulik banyak sama Rasulullah termasuk muslim yang ada jadi tidak sedikit yang murtad keluar dari Islam ini Muhammad ngaco ini mau ngaco ngaco begitu jadi Nabi dianggap kacau tapi ini adalah pendidikan buat Nabi maka dari sini akan ketahuan orang mana yang ikut Nabi benar mana yang tidak maka ketika habis Isra Mi'raj ada perintah hijrah nah yang tidak percaya sama Nabi ini tidak bakalan ikut karena sudah tersaring yang siap hijrah barang sama Nabi orang yang percaya dan manusia yang pertama kali percaya adalah Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala kata Mut'im bin Adi kala itu Mut'im bin Adi ini adalah orang kafir Qures cukup bersahabat dengan Nabi tidak masuk Islam membela Nabi cuman kali ini bahasanya kasar sama Nabi kata Mut'im bin Adi ya Muhammad Nahnu nadribu akbad al-ibir mus'id dan syahran wa mun hadiran syahran Muhammad kami ini ama engkau itu masih percaya apa yang kamu omongin cuman ini malam kejadian ini saya enggak ngerti sebab kami ini dari Mecca menuju Palestine sebulan itu aja untah pakai dicambukin biar cepat paling banter sebulan pulang sebulan la ente udah pagi-pagi ada di Mecca ini enggak ngerti balik nanya Mabu Bakar Siddiq Abu Bakar bagaimana maka kata Abu Bakar Siddiq kalau saya mau jangankan baru ke Palestine tiap hari itu berita dari langit saya percaya saya percaya saya percaya maka Abu Bakar disebutlah Siddiq apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vassalam percaya penuh jadi hikmah Isra Mi'raj itu adalah mendidik untuk pribadi Nabi mana diantara sahabatnya yang benar-benar mana yang tidak benar untuk menuju hijrah ke Madinah diantara hikmah buat kita bersama adalah solat lima waktu ini oleh karena itu Isra Mi'raj ini terjadi pada bulan Rajab tanggal 27 malam Senin malam Senin setahun sebelum hijrah ke Madinah sebelum hijrah ke Madinah maka kemudian Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam dalam Isra Mi'raj ini maka dididik oleh Allah untuk mengerjakan solat pertama kali yang dikerjakan solatnya bukan subuh meski malam yang diwajibkan kalau malam itu pertama kali ketemu subuh tapi subuh Nabi tidak solat karena belum diajarin cara solatnya bagaimana cara solatnya maka kemudian itu pertama kali diajarin duhur maka solat itu yang pertama disebutnya solat duhur duhur itu artinya nongol nongol itu terbit mula-mula maka pertama kali Nabi solat solat duhur tidak pakai ruku langsung sujud habis baca fatihah baca surat sujud asar baru diajarin ruku sama malikat jibril begitulah proses solat di hari pertama Nabi solat ibarat dohor jam 12 asar jam 3 maghrib jam 6 biar gampang isa jam 7 subuh jam 4 itu hari pertama solatnya kudu itu besok hari kedua hari selasaknya nabi solat duhur jam 3 kurang 5 menit duhur jam 3 kurang 5 menit asar jam 6 kurang 5 menit solat asarnya isa jam 7 kurang 5 menit subuh jam 4 kurang 5 menit isa 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 jam 4 kurang 5 menit subuh tengah 6 itu hari kedua maka kemudian malekat jibril menjelaskan muhammad waktu solat kayak kemarin kayak sekarang inilah yang kita pelajari dalam ilmu fikir waktu solat dari jam sekian sampai jam sekian dohor asar dari jam sekian sampai jam sekian ini dari waktu yang diajarkan oleh malekat jibril kepada nabi besar muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wassalam jadi isra mi'raj ini diantara hikmah buat nabi sebagai hiburan daripada apa yang menimpa nabi di taif yang kedua sebagai pemberi keputusan mana yang benar-benar ikut rasulullah mana yang tidak maka hijrah ke madinah sudah seteril dari orang-orang yang niatnya menyimpang dan buat kita bersama ada namanya sholat lima lima waktu maka bagi kita bersama harus berupaya sholat lima waktu ini harus dijaga betul sebab ini bukan oleh-oleh tapi adalah amanat Allah yang diberikan langsung kepada nabi untuk kita bersama maka sholat itu adalah ngecas hati dengan Allah cara kita berkomunikasi dengan Allah adalah di sholat ini maka bagi kita untuk menuju kesempurnaan peristiwa isra mi'raj harus benar-benar belajar tentang sholat berikut perangkatnya maka wajar bila ulamak ulamak kita nabi terima kasih Terima kasih. 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 Selanjutnya, kita dicatat sebagai anak yang bakti kepada orang tua. Selanjutnya, kita dicatat sebagai anak yang bakti. Terima kasih. Selanjutnya, kita dicatat sebagai anak yang bakti. Terima kasih. 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 Kemudian juga sebelum tak mongkong ingat kami ini dengan peresmian pesan trend itu tempoh hari yang diambil. Terima kasih. 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 Terima kasih.